Intro Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Salah Farasita Saya mahasiswa dari Program Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Nusantara Batanghari Nah, pada video saya kali ini Saya akan membuat alat permainan yang efektif untuk anak usia dini Sebelum menonton videonya lebih lanjut Jangan lupa buat teman-teman like, komen, dan subscribe channel Youtube saya Dan bagi teman-teman yang merasa bahwa video ini sangat bermanfaat Tolong jangan lupa share ke semua sosial media kalian Nah, sebelum lanjut Untuk membuat alat permainannya Disini kita sudah menyiapkan alat dan bahannya ya Yang pertama ada gunting Yang kedua ada penggaris Terus ada lem Pena atau pulpen Spidol Kertas Krayon Kotak susu bekas atau kardus Nah, mungkin itu saja alat dan bahaganya Baik, kita akan lanjut ke video pembuatannya Baiklah Untuk cara yang pertama pada video ini yaitu Buatlah gambar yang kalian inginkan Dan dalam video ini Saya membuat gambar Doraemon Dan Buatlah gambar yang semenarik mungkin Sehingga Dapat menarik perhatian dan minat anak Untuk memainkan puzzlemu nanti Dan yang kedua Setelah selesai menggambar Kemudian Buatlah garis seperti garis pada puzzle biasanya Dengan ukuran Sisi atas dan bawah 5,5 cm Dan Sisi kanan dan kiri 4,5 cm Dengan menggunakan penggaris Setelah itu Berilah warna yang sesuai pada gambar kalian Menggunakan crayon Atau warna lainnya ya Agar gambarnya lebih berwarna Dan terlihat menarik Dan kemudian Perjelaslah tepian gambar dan garis Menggunakan spidol berwarna hitam Biru Atau spidol yang menyesuaikan dengan gambarmu Agar Tepian garis Pada gambar tersebut Akan terlihat dengan jelas Dan setelah gambar telah selesai Diberi warna dan diberi Perjelas garis Kemudian Potonglah kotak susu Atau kardus Yang sesuai dengan ukuran Kertas yang kalian gambar Dan potonglah juga Gambar Yang mengikuti pola Apabila kotak susu atau kardus Dengan kertas yang telah digunting Maka ambil lem Dan tempelkan kertas Pada kotak susu atau kardus Yang telah digunting Apabila semuanya sudah selesai Selesai tertempel Maka Susunlah puzzle sesuai dengan gambar asalnya Atau bisa juga Kalian mengajak adik atau anak didik kalian Untuk mencoba menyusun puzzle-nya ya Ada pun tujuan dalam permainan ini Ini adalah Mengembangkan 6 aspek Pada perkembangan anak usia dini Yaitu Untuk mengasah konsentrasi pada anak Meningkatkan kekreatifan pada anak Dan Mengajari anak Supaya anak dapat memecahkan masalahnya sendiri Dalam kehidupan sehari-hari Dengan melalui permainan puzzle gambar aca Dan inilah Gambar pada puzzle yang telah disusun Thanks for watching Jangan lupa share video ini ke semua sosial media kalian ya Dan yang terpenting Jangan lupa Subscribe channel ini Supaya dapat berkembangan lebih baik lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Bye